Intro Oke bertemu lagi bersama saya Sebudi Kali ini saya akan demo satu resep yang enak banget Yang dingin banget ya Jadi ini namanya itu adalah Pineapple Stoop Cheese Gimana caranya Oke next itu nanti ya Kali ini saya akan memperkenalkan dulu produk-produk apa sih yang ada di winchis Nah ini dia winchis reguler kemasan 250 gram 2 kilo Kemudian kita ada winchis gold kemasan 2 kilo juga Kemudian kita ada filling soft kemasan 1 kilo Bahan-bahan ini nanti akan kita gunakan ya Oke Nah saya akan memberi kenapa sih harus winchis Nah winchis itu punya 5 keunggulan Ya antara lain Satu rasa lebih gurih Kedua bisa untuk topping dan filling Kemudian kalau dibakar itu tidak mudah gosong Tentunya oke Kemudian yang keempat adalah mudah dan tidak putus saat diparut Jadi sepanjang nanti 2 kilo itu diparut dia nanti tidak akan putus oke Dan yang kelima adalah hasil parutannya itu mengembang dan tidak mudah kering Nah itu adalah 5 keunggulan daripada winchis Kemudian tips-tips nih ya cara penyimpanan keju Biasanya kan yang di luar-luar sana itu banyak yang tidak tahu bagaimana sih cara penyimpanan keju yang benar Nah ini saya kasih 4 tips cara penyimpanan keju yang benar Satu itu adalah simpan keju di tempat yang tertutup Kemudian kedua itu adalah simpan keju dalam pendingin Kemudian ketiga itu adalah kertas lilin sebagai solusi untuk membungkus keju Jadi nanti dibungkus kertas lilin dulu baru dimasukkan ke dalam box atau ke dalam chiller Boleh kemudian yang keempat adalah jangan menyimpan keju tanpa penutup atau pembungkus Dia nanti akan ya kering-kering gitu lah ya Jadi semua keju akan seperti itu Oke ya demikian tips 4 dari cara penyimpanan keju winchis Oke kita mulai untuk resep berikut ini Itu adalah bahan-bahannya Di sini saya ada filling soft ya Kemudian ada susu Kemudian ada gula pasir Kemudian di sini saya ada filling soft lagi Kemudian ada susu lagi Susu UHT ya Kemudian ada 2 kuning telur Kemudian ada ini adalah custard powder Nah yang berikutnya ini ada Saya ada pineapple yang sudah dipotong-potong Tentunya yang harus yang sudah mateng ya Jangan yang masih hijau dipakai itu nanti asem Oke ya Nah kemudian saya ada tambahin dengan gula pasir Kemudian ada cinamon powder maksudnya Jadi beli betan nih kan Nah nanti saya pakai yang powder aja Kalau ini hanya biar tahu aja ya kan ini aslinya Jadi ini powdernya Kemudian saya kasih ini adalah daun pandan Kurang lebih 1 lembar Oke ya Nah langkah pertama itu adalah Ini sudah saya siapkan box ya Boxnya Kemudian saya kasih ini kurang lebih 3 layer Dari roti tawar Ini kita kasih sini dulu Kemudian langkah pertama yang akan saya kerjakan Itu adalah Ini nih Membuat isinya dulu Pineapple-nya dulu ya Oke Kita akan rebus dulu pineapple-nya Oke disini Nah Oke Ini kita rebus Dan kita kasih air mineral sedikit nih Airnya apa mineralnya Nih Saya punya air mineral Eh sorry kebablasan kita Nah ini ya Air mineralnya Kita pakai sedikit Oke Jangan terlalu banyak ya Nanti sisanya buat minum Oke Nah Kemudian Kalau ini sudah mendidih Baru kita masukkan Ini gula pasirnya Kurang lebih 100 gram Kalau pineapplenya Tadi 350 gram Kemudian kita kasih Kurang lebih Setengah Sendok Kayu manis Nah Kemudian ada Daun pandan Kita masukkan Oke Habis ini kita aduk-aduk aja Ya Kita aduk-aduk sampai dia nanti Pineapple-nya sudah menjadi Kayak stup Kayak gitu ya Jadi itu nanti rasanya Manis Asam Apa ya Crush gitu ya Oke Ini kita Rebus Sampai dia matang Oke Step berikutnya Saya akan membuat Untuk Disini adalah Sausnya Nah Nah bahan-bahannya adalah 125 gram Susu UHT Kemudian ada Wind cheese 30 gram Oke Kemudian ada gula pasir 25 gram Ini kita aduk dulu Sampai dia benar-benar Tercampur rata Ini sampai mendidih ya Karena ini kita akan bikin saus Jadi nanti Ini akan kita pancing dengan Kuning telur Ini sambil diaduk ya Pelan-pelan aja Sampai dia itu Wind cheese filling Softnya itu Dia benar-benar Tercampur rata Oke Ini sudah mendidih ya Kita matikan apinya Nah kemudian Langkah berikutnya adalah Kita aduk dulu Disini kuning telurnya Seperti ini Lepas aja Kalau sudah tercampur Baru kita aduk Disini ada air mineral ya Ini air dan custard powder ya Bila mana tidak ada custard powder Boleh diganti dengan maizena Tapi kalau maizena Nanti dia sausnya akan terlihat sedikit Kuningnya sedikit banget Tapi kalau misalkan dengan custard powder seperti ini Dia akan menambah warna kuningnya Jadi cerah bagus ya Oke Ini kalau sudah Kita masukkan di kuning telurnya Oke Nah Kemudian Susu yang sudah kita rebus Kita masukkan ke sini Kita pancing dulu Jangan terlalu banyak Ya Sambil diaduk-aduk Jangan sampai pecah ya Kuning telurnya Ya Ini sudah Semuanya sudah keaduk Kemudian baru kita masak lagi Dalam Panci lagi Oke Kemudian kita nyalakan apinya Kita aduk lagi Sampai dia itu mendidih Dan sedikit mengental Ini sudah sedikit mengental Ya Bertanda ini sudah Hampir mateng Tapi kita aduk terus Sampai dia sedikit Mendidih Oke Ini sudah mendidih Kita angkat dulu ya Kemudian kita akan Step berikutnya Ya Oke Step berikutnya Saya akan rebus susu Ini kurang lebih 350 gram Oke Kemudian ada Winches filling 125 gram Ini kita aduk Sampai dia Benar-benar Tercampur rata ya Kemudian kita masukkan Gula pasir Kurang lebih 50 gram Oke Kita aduk-aduk terus Sampai dia Benar-benar Mendidih Dan Feeling Winchesnya Dia rata Dan dia lembut banget Oke Ini sudah mendidih ya Susunya Kemudian Kita menekan kompornya Kita skip dulu Oke Untuk nanas Ini sudah mendidih Dan dia sudah layu Dan aromanya Enak banget ya Nah Ini sudah layu Kemudian kita matikan kompornya Kita sisihkan dulu Langsung Kita Saring Kita pisahkan Antara nanas Dan airnya Karena yang kita pakai Adalah Nanasnya Oke Nah Oke Sekarang kita tinggal Finishing ya Tadi susu yang kita rebus Sudah saya taruh disini Kemudian Pineapple yang sudah rebus Kemudian Ini adalah Sausnya Jadi sudah kita siapkan Di tempat yang lain Nah Langkah berikutnya adalah Kita susun Roti tawar Ya Kemudian Kita siram dengan Susu tadi Dia sampai basah Sampai basah aja Oke Kemudian kita kasih Pineapple nya Ratakan aja Pineapple nya Oke Kemudian kita Timpa lagi Dengan Roti tawar nya Siram dengan Susu nya lagi Sampai dia Basah ya Kemudian Kasih pineapple lagi Hingga rata Ini enak banget Ini enak banget guys Pastinya Karena disini Pineapple nya itu Ada aroma Kayu manisnya Ya Dan Manis Rasanya Ini adalah Step berikutnya Yang terakhir Kemudian kita siram Dengan Susu lagi Hingga dia Basah semuanya Oke Kalau sudah basah Ya Boleh ini Ditekan-tekan Supaya dia itu Sedikit Padat aja Ya Sudah Seperti ini Kemudian baru kita Kasih Ini adalah Sausnya Sausnya Kita kasih Di atasnya Oke Cukup Langkah terakhir Adalah Kita Untuk Kasih Keju Winchise nya Di atasnya Seperti ini Oke Kita rapikan Semuanya Kita akan Sedikit Garnish Ya Ya Ini saya Garnish Dengan Jeruk Kita belah Menjadi dua Kemudian Boleh kita Kasih Strawberry Di tengah-tengahnya Boleh kita Kasih Cherry Red Tangkai Boleh kita Oke, ini dia Pineapple Stoop Cheese Nantikan menu-menu saya berikutnya Jangan lupa like, komen, subscribe Youtube TBK Amanda 2 Saya, Sebudi Dari Win Cheese Pasti Enak Terima kasih telah menonton